Intro Halo Sobat Kongko Kembali lagi bersama kita di Kongko Halo Nongkrong bareng komunitas Masih sama saya Anggi Dan sama saya Alba Kan kita tadi udah janji ya Bakal ngobrol-ngobrol bareng komunitas yang hits Di UPN apa, di Surabaya? Di Surabaya Terus, apa lagi? Kita bakal ada sesuatu nih buat Sobat Kongko di rumah Sesuatu yang bikin komunitas Sobat Kongko yang di rumah itu paham Komunitas yang bakal kita bahas kali ini Kita ada cuplikan tentang komunitas yang akan kita bahas Dari cuplikan kita ini adalah Sugar Graders Langsung aja Bicak gitu Intro Nah itu tadi kan kita udah lihat nih cuplikannya tentang Sugar Gladers Dan sekarang kita udah langsung ada dari Narasumbernya Narasumbernya Ini kenalan dulu aja Kenalan dulu Angga 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 apa ya juga gajar ini cara melihara ini cukup apa enggak juga sih mudah sih sebenarnya enggak 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 seberapa sulit cuma untuk makanannya hanya hanya untuk bubur bayi aja lah setiap harinya ke makanan pokoknya seperti rasa pisang gitu rasa bisa ya kok bisa ini enggak komunitas ini terbentuknya udah mulai kapan sih Mas terbentuk komunitas ini tanggal 12 September tahun 2012 2012 tiga tahun ya tiga tahun terus cara bedain kelaminnya tuh gimana Mas sama cewek teman cowok gitu untuk yang cowok ini pastikan ada telurnya ya telur Oh itu ya sama yang ini kalau udah dewasa pasti dia pitak ini sama cowok ini jauhnya ada kantongnya pasti kalau udah dewasa juga nggak kita kok bisa pita gitu emangnya kenapa ya itu menandakan dia soalnya udah siap apa ya apa ya buat perkembang pihak dia udah siap untuk kawin harus disiapin jodohnya juga Oh jadi ini udah berjodoh apa belum ini Mas kira-kira udah udah ini ini jodoh ini kok besar nih kecil ini obes ini obesitas saya terlalu gemuk ah iya cover gitu ya Iya terus jenis-jenis sugar grader itu apa aja kalau jenis-jenis yang pertama yang paling yang paling normal sendiri yang ini klasik gray klasik gray atasnya ini yang ini wet fish ya perbedaannya dari belakangnya telinga dia nggak ada nggak ada hitamnya bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa ini kan ada iya warnanya juga lebih putih Hai dari segi hargain itu mana ya ini sama ini cilas Dima other 연 by piece dari bawah-bawa-bawa-bawa- Madam Aduh Oh ini ya lucu ya Masa lu agak alay nih aku aja lu gak apa-apa Aku dikencingi mas Itu tanda-tandanya kalau habis dikeluarin dari travel food Kan tasnya kan gini kan Pasti dia poop sama kecing Aduh ini habis gini poop berarti mas ya Coba diambil aja mas Aduh Makanan sehari-harinya tadi kan katanya bubur ya Terus kalau minumnya apa tetap air putih apa mungkin ada Air putih dikasih madu dikit juga gak masalah Oh jadi minumnya itu dikasih madu gitu Gak apa-apa kasih dikit aja gak apa-apa Soalnya kan dia emang suka manis Namanya makan sugar glider Sugar glider Aduh 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 Terus ini apa namanya kegiatan apa aja yang udah dilakukan Kegiatannya lomba-lomba Lomba gimana itu coba dijelasin Untuk lombanya pancet rantai Jadi ukurannya sekitar 1 meter lah Jadi dari bawah dia naik cepat-cepatan dari atas Terus satu lagi Glad to owner Apa itu mas Glad to owner itu Kalau ada tempat ya kayak Ditar disini dia loncat ke owner nya Jadi dia bisa tau owner nya Terus sama kesehatannya juga Ada gitu Cara ngecek kesehatannya itu gimana Dari kesehatan Biasanya kalau lomba itu dari Segi kuku Kebersihan telinga juga Warna bulu Kalau halus kadang-kadang ada yang pecah-pecah Gitu Itu Penilai juga Pecah-pecah kayak gimana itu Ini gak ada yang pecah-pecah Ya kayak gini Apa ya Kayak kecabut gitu loh Kan biasanya ada bekasnya kayak gini Airless gitu kan itu Kesehatan juga Nah jadi kayak gitu nih Sobat Kongko Kita kan udah tau Banyak lah ya Tentang sugar glider Dari jenis Dari jenis Makanannya Bedain jenis kelaminnya Bedain jenis kelaminnya gimana Dan mahal mana Harganya Dari sugar glider yang Apa tadi namanya mas Classic grey Ini wet fish Classic grey sama wet fish Nah Dan masih penasaran kan Kita masih ada komunitas lagi nih Habis gini Jangan kemana-mana Tetap di Kongko Nongkrong bareng Komunitas Sampai jumpa